Inara Rusli belum lama ini membuat beberapa keputusan besar dalam hidupnya. Pasalnya, usai membongkar dugaan perselingkuhan sang suami, rumah tangganya berujung perceraian, bahkan demi menafkahi ketiga buah hatinya. Istri Virgon tersebut memutuskan untuk melepas cadarnya. Pada satu kesempatan, Inara mulai muncul di media sosial, khususnya live akun TikTok. Jumlah penonton live TikTok mencapai lebih dari 70 ribu. Di momen siaran langsung tersebut, Inara Rusli mendapat saweran gift atau hadiah dari penontonnya. Terlihat dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Latif, Inara Rusli mendapat gift, paus, berkali-kali. Tak hanya itu saja, ada pula gift dalam bentuk lainnya. Astaga, ini gak salah banyak banget gift-nya. Masya Allah, kata Inara Rusli dengan mimik wajah kebingungan. Alhamdulillah terima kasih gift-nya, sambil bih lanjut, saking banyaknya gift yang diterima Inara Rusli, sukses membuat penonton live heboh. Bahkan menyebut jika yang menyawar ibu tiga anak itu adalah para sultan. Kak Inara Masya Allah tembus ratusan juta, kak, tulis netizen. Yang nonton sultan semua, tulis netizen lainnya. Sultan Malaysia, tulis netizen lainnya lagi. Sekedar informasi, sebelumnya Inara Rusli mengungkapkan jika suaminya, Virgon pernah memintanya memakai cadar supaya tak dilirik oleh pria lain. Kendati begitu, seiring berjalannya waktu, pemilik nama lengkap Inar Idola Rusli itu mantap mengenakan cadar. Akan tetapi sejak digugat cerai oleh Virgon, Inara Rusli mengaku mulai memikirkan bagaimana cara mendapat uang untuk ketiga anaknya. Dalam keterangan tambahannya, ia khawatir apabila menggunakan cadar bisa menjadi penghambat untuknya mencari nafkah. Sehingga Inara Rusli memutuskan untuk melepaskan cadarnya, dengan alasan keadaan darurat. Ada unsur darurat, oleh karena itu aku harus buka cadar. Mudah-mudahan, teman-teman media semuanya, netizen gak berburuk sangka sama aku, karena aku juga berjuang untuk anak-anakku, tandas Inara Rusli beberapa waktu lalu. Selain dari itu, setelah membuka cadarnya, Inara Rusli yang digugat cerai oleh suaminya, musisi Virgon, kini terlihat aktif mengambil pekerjaan untuk melanjutkan kehidupannya bersama ketiga anaknya. Penampilan Inara Rusli pun terus menjadi sorotan. Bahkan, kini mantan personel girl band Beksa tersebut semalin cantik dengan sederet barang branded yang ia kenakan. Salah satunya saat wanita berhijab itu terbang ke Makassar bersama Dr. Richard Lee untuk meresmikan klinik kecantikan Athena. Saat itu, Inara Rusli tampak mengenakan sepatu sneakers pemberian sang dokter yang cocok dengan penampilannya. Cie sepatu baru, bagus banget, pungkas Dr. Richard Lee saat berjalan di sebelahnya di bandara. Usut punya usut sepatu tersebut ternyata berasal dari keluaran rumah model Louis Vuitton dengan siris Time Out Trainers yang menurut situs Buima dibanderol dengan harga 1.042 dolar Amerika atau sekitar 15,5 jutaan rupiah. Sementara untuk tasnya, Inara Rusli tampak menenteng Balenciaga Small City berwarna hitam yang menurut situs Eole Sale dijual dengan harga 17,7 jutaan rupiah. Tentu saja penampilan ini semakin sempurna dengan atasan suya terajut over CZ dan rok panjang berwarna krem, serta hijab menutupi dada. Tak sedikit warganet yang juga memujinya, karena tampil semakin cantik.